Selamat datang di Politeknik Pelayaran Surabaya, satuan kerja yang berpredikat WBK, wilayah bebas dari korupsi, dan siap menuju WBBM, wilayah birokrasi, bersih, dan melayani. Yel-Yel, Pak Direktur On Camp. Tanjikan semangatku, kemengang layar Politeknik Pelayaran Surabaya, tanamkan kebaikan, berikan yang terbaik. Ayo kita WBBM, satukan hati kita, jujur dan berpaksa, cinta-cinta yang dinejar, sama berkarya gigi dan amanah, Politeknik Pelayaran Surabaya jaya buka! Politeknik Pelayaran Surabaya, wilayah bebas dari korupsi, dan melayani. Mata Politeknik Pelayaran Surabaya, pengambilan kami, pengambilan kami, pengambilan kami, terbaik. Tengok, eksekutif, eksekutif, memutus, antusias, integritas, kreatif, yes, yes, yes! Politeknik Pelayaran Surabaya, telah mencanangkan komitmen bersama, dengan penandatanganan fakta integritas. Politeknik Pelayaran Surabaya, berkomitmen untuk selalu meningkatkan, butuh pelayanan kepada masyarakat. Salah satu upaya yang telah berhasil kami lakukan adalah, mengembangkan program studi, pada Politeknik Pelayaran Surabaya, yang sebelumnya terdapat 3 prodi, menjadi 7 prodi, dengan menambah program studi diploma 4. di mana hal ini menjawab kebutuhan masyarakat, atas pelayanan pendidikan yang lebih pariatif, baik pilihan lulusan yang siap bekerja, maupun lulusan yang ingin bekerja, di bidang pemerintahan. Pada masa pandemi saat ini, Politeknik Pelayaran Surabaya, juga menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh, dengan mengembangkan platform pembelajaran eolormik. Komitmen kami untuk meningkatkan pelayanan juga melalui pengembangan smart card, di mana dalam hal satu kartu ini dapat digunakan untuk memudahkan peserta diri kami, dalam hal pembayaran, absensi, informasi pesiar yang terkoneksi ke handphone orang kuataluna, dan lain-lain. Dukung kami untuk mewujudkan Politeknik Pelayaran Surabaya sebagai satuan kerja yang berpredikat wilayah birokrasi bersih dan melayani. Penyebaran informasi tentang anti-gratifikasi, anti-suap, dan anti-korupsi. Area peningkatan kualitas pelayanan publik. Pandemi COVID-19 yang berdampak luas dan signifikan di seluruh dunia. tidak lantas menyuruhkan semangat dan kerja nyata dalam rangka peningkatan kualitas kinerja dan pelayanan publik. Sipopai, sistem pendaftaran online, sebagai bentuk kepadulian bagi peserta diklat yang tidak dapat mendaftar secara langsung. Kesehatan merupakan faktor utama penunjang keberhasilan kinerja. Untuk itulah, Klinik Utama Altair Politeknik Pelayaran Surabaya mengelola empat poli, yaitu poli umum, poli gigi, poli THT, dan poli mata. Dalam penataan sistem manajemen SDM, selain pengembangan SDM melalui pelatihan dan sosialisasi, juga diberlakukan punishment and reward bagi pegawai. Area penguatan akuntabilitas dan pengawasan melalui penyusunan renstra, rapat evaluasi dewan pengawas, dan rapat tingjauan manajemen. Protokol kesehatan juga selalu diterapkan oleh segenap sivitas, dengan selalu mencuci tangan, mengecek suhu tubuh dengan termomonitor, dan absensi menggunakan face print. Dengan semangat pengabdian kami melalui pelayanan terbaik, Politeknik Pelayaran Surabaya terus berbenah dalam rangka peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Dukung kami untuk menjadi satuan kerja berpredikat, wilayah birokrasi bersih dan melayani.